Intro Hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi ke Become Legend Samuel Epicardo Episode kemarin Epicardo Saya sekali harus menerima kartu merah pertama Dalam karirnya Bahkan ya Mulai dari Alexandria, New York Red Bulls Dan sekarang di Blackburn, kartu merah pertama Tapi setelah itu justru Tanpa Picardo, Blackburn malah sedikit agak mandul Dan episode hari ini akan Ada ujian yang sangat berat untuk Blackburn Kita akan menghadapi Arsenal dan juga Manchester City Langsung kita menuju ke laga pertama, kita akan menjamu Leicester City Dan kita seperti biasa Dengan duet Julian Alvarez dan juga Samuel Epicardo, dan yang lainnya Lumayan full team semua Ayo, semoga kita bisa Terus mendapatkan konsistensi Di sini Dan Picardo semoga bisa semakin syukur Walaupun jarak untuk di daftar topscore masih jauh ya Picardo ya, dia baru lima goal Yang lainnya udah belasan kalau nggak salah ya Sebelas-dua belas seperti itu Tapi ya, ayo semoga Picardo musim ini Bisa pelan tapi pasti semoga bisa semakin Nyetel dengan permainan Blackburn Umpan Masih gagal Masih ada Picardo Sini dulu Oke, kembali ke tengah Shooting dari Picardo Keras Patrick Oke, kembali ke Barnes Crossy dari Barnes Bahaya Uh, bahaya tadi Masih side netting untungnya Neville Oke, bagus Umpan Dede ding masih melambung Saya sekali ding dari Julian Alvarez Selesai babak pertama Dan masih kosong-kosong Kita masih kesulitan untuk bisa menembus pertandingan dari Leicester City ya Masih cukup ketat Kurang banyak peluang-peluang yang bagus dari kita ya Ada beberapa, cuma belum terlalu membayakan Dua shot, satu target dari kita Dan mereka cuma ada satu shot of target Masih bisa dibilang Seperti biasa masih agak sedikit membosankan permainan Selamat balik ya Dede Toyokawa sekarang Umpan yang bagus pada Iyanato Kejar Cover Dice Marking Oke Sip, 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 sip Oke, sip Picardo sekarang Bagus Picardo bawa dulu Oke, passing yang bagus Bagus pada Julian Alvarez Dan luar biasa Bagus Kerjasama yang bagus Ada sebuah Umpan Crossing mendatar dari Faras Kelly yang sangat-sangat tepat Picardo maju Posisinya bagus banget Dan Terkosong Tidak terkawal Dan penisinya cukup tenang dari Picardo Nice 1-0 akhirnya Bobol juga Gama Leicester City Soalnya Tukup membuat frustasi di laga ini Kembali ke sisi kanan Pada Kobayashi Crossing dari Kobayashi Clearance Oke, nice Happy Barnes Shooting Masih bisa di block Shooting lagi Oke, sip Bagus Van Der Poort Makai Leicester Crossing Wah, masih gagal sayangnya Bagus Sebetulnya tadi Keluangnya Kita berhasil menang Tipis 1-0 dikandang sendiri Berkat goal tunggal dari Picardo Dan harusnya Picardo menjadi Main of the Match Di sini Oh, ternyata sorry Ternyata Farah Skelia yang jadi Main of the Match Soalnya dia kreatornya Sama-sama bagus Farah Skelia bagus Picardo juga bagus Sip Ini dia statistik Tidak terlalu jauh beda Antara kedua tim Baik dari segi pengesahan bola Juga dari segi peluang yang terjadi Sama-sama Cukup bimbang Dan agak sedikit membosankan Permainan Main of the Match Itu dia Farah Skelia 7,5 Dan untuk Picardo Dapat nilai Sorry, 7 Dan Picardo dapat nilai 6,5 Itu lain not bad untuk Picardo Ya, 2 shot 2-2 On target 1 goal Okelah Ada satu intercept juga Tatisnya 23 Not bad untuk Picardo Bagus Hasil lain MU luar biasa Kali ini menang Dikanda sendiri Lawan Spurs Dan kekalan pertama Untuk Spurs ya Akhirnya terjadi Di pekan ke-17 Terus Chelsea menang Lainnya City menang Dari Arsenal 3-0 Liverpool juga menang Wah, sama sementara Kita Naik ya Ke peringkat 3 Dan jarak Agak jauh sama City 7 poin ya Dan next Kita akan menghadapi Arsenal Tim yang baru Kala 3-0 Dari Manchester City Lanjut Lagak menghadapi Arsenal Dan kita Agak kurang full team Kita lihat Kita menungkan Louis Bell Di baga kanan Dan juga Tanpa McAllister Kita turunkan John Buckley Baga playmaker Setara posisi Sekarang kita lebih tinggi Daripada Arsenal Oke yuk Semoga bisa kembali Kembali meraih hasil positif Tapi hati-hati Soalnya secara permainan Kita masih agak kurang ya Masih terlalu defensif Menurutku sih Oke Masih bisa dikuasai lagi Bolanya Oke Shooting langsung Dan bisa ditangkap oleh Alex Ramiro Tomiasu Masih Tomiasu Dari sisi kanan Oke Pasti ke tengah Saka Bayang guys Saka Saka Wuh Gila syutingnya Tipis banget tadi Edun Oke Picardo Masih gagal sayangnya Shooting Dan yes Kesalahan Lagi-lagi gol dari Picardo Kesalahan fatal Dari Gabriel Magalais Dan siapa Tadi itu ya Kita lihat Sebetulnya Bola tadi Memang dipasih ke Picardo Picardo gagal Bisa ditingkat oleh Gabriel Magalais Tapi kesalahan sendiri Nah itu dia Langsung Bisa dimanfaatkan Dengan baik oleh Picardo Oke Gol ke-7 Dari Picardo Ketengah pada Fabio Vieira Uh Bagus Masih Tekanan Hati-hati Guys Shooting Uh Masih beruntung kita Masih membentur Piyang tadi Shootingnya Dan selesai Sudah Bapak pertama Oke Lumayan Walaupun aku bisa bilang Masih cukup berimbang ya Masih kayak berkutat Di lini tengah Dan kita Gol kita Suga bisa bilang Kayak gol pemberian dari mereka Kesalahan fatal Dan itu harus dibayar mahal Oleh para pemain Arsenal Kita lihat 50-50 Cukup berimbang memang Mereka Unlucky tapi ya 3 shot Off target semua Dan tadi Yang kena tiang harusnya Satu-satu Dan kita Lumayan Dua shot Dua on target Cukup efektif Alvarez Oke Picardo Oke bagus Guys Masih Oke bagus Wih manis Manis banget ini Kita lihat bagaimana Picardo dengan Jeli memberikan Sebuah Umpan tersebut Yang matang Untuk Julian Alvarez Ini dia Aku melihat Ada perkembangan Progres dari Picardo ya Bukti ya Seperti yang aku bilang Bukan sekedar Striker lagi Bukan Picardo yang Maktus dulu Masih muda Kalasic Oke Gabriel Martin Martinelli shooting Wih Sebuah fingertip Yang bagus tadi Ketengah pada Vieira Oke Hati-hati MLS Metro Angkat Ya Kosong Oke Blok yang bagus Douglas Lewis Angkat bulanya Ketengah Saka Masih melambuh Tomas party Sekarang Oke Gabriel Martin Nelly Saka Shooting Dari Saka Wow Gak Passing Gak bisa Oke Bagus Alvarez shooting Cuti Dari Alvarez Masih melebar Oke Bagus Tabar Oke Nice Nice Oke Bagus Picardo Masih bisa di save Selesai Teman-teman Dan luar biasa Bagus Performa yang cukup Bagus Dari Blackburn Rovers Kita berhasil menang Dan kali ini Picardo yang Menjadi man of the match Soalnya ada 1 goal Dan 1 asis Dari Picardo Dan luar biasa ya Iya Picardo Bukan sekedar Striker Tapi dia juga bisa Melapis sebagai Second Striker Atau sebagai Gelendal Serang AMF Kreatornya dari Picardo Kayak permainan Di depan lebih hidup Dengan adanya Picardo Makanya itu Aku juga gak heran Untuk Simeone Tetap memasang Picardo Walaupun Beckham Juga tampil bagus Hendrix juga tampil bagus Tapi soalnya Picardo Bisa Men-support Siapa tandemnya Ini dia statistik Sebetulnya Punggungan saya Bola cukup berimbang Dan dari skip loss Betulnya Arsenal Lebih banyak melakukan shooting Tapi kita lebih efektif Dengan 5 shot Dan 4 on target Nilai kita lihat Picardo 7,5 Sip Kayaknya ada intercept juga Kalau gak salah Dari Picardo 2 bahkan 2 kali intercept Dari Picardo Oke nice Bagus Hasil lain teman-teman ya MU mulai sedikit demi sedikit Mulai merangka Mulai memperbaiki performanya Kembali menang MU 4-1 Dari Watford Chelsea Newcastle menang Liverpool menang Di Laga Big Match Menghadapi Manchester City Dan kelas sementara Kita lihat Masih tetap sama ya Dan tapi Mulai mendekat ke City Jarak 4 poin sekarang ini Dan next Itu dia City akan jadi lawan kita Laga terakhir Di paruh pertama Teman-teman Pekan ke-19 Kita akan bertandang ke Etihad Stadium Untuk menghadapi Manchester City Dan ini dia Formasnya diturunkan oleh Diego Simeone Full team ya Full team Betul-betul full team Semuanya turun Dan Beberapa capai sih Memang lumayan banyak Tapi Untuk kondisi lumayan ya McAllister feet Terus Livram itu juga Blackburn Sedang dalam kondisi yang cukup bagus Dengan 2 kali kemenangan Sebelum Laga Menghadapi City ini Dan juga Performa Picardo juga Sedang on fire juga Kita lihat 2 laga beruntun 2 goal Dan 1 asis dari Picardo Jadi mungkin bisa dibilang Picardo menjadi sosok yang Harus diluas padai oleh Para pemain Manchester City Ya Tapi itu Picardo cukup liar Pergerakannya dia Sewaktu-waktu bisa mencinta goal Sewaktu-waktu bisa memberikan asis Oke sip Kesalahan Kesalahan patah Wuhh Berendu Silva Sini kepada Mahrez Masih Mahrez Cross kick dari Mahrez Ada Haaland disana Wih gila Bahaya banget Sebuah overhead kick Dari Haaland Dan sangat tajam Wih ini bahaya banget Asli Bagus banget sebenarnya pulangan Cuma kurang turun Dikit aja Dari Haaland Sempurna sih Sitingnya nih Wuhh mantep nih Shaka Haaland awas jalan kosong Harus di PR mahal memang Soalnya Haaland nya kosong Betul-betul dia Secara posisi Sudah lebih menguntungkan Dan kayak sudah free Free shooting Masih Silva Oke Jaga terus Dimarking terus Bernardo Silva Masih kutak-katik Bernardo Silva Oke hati-hati Mahrez Tahan Eh dun Mahrez Bahaya Uff Untung masih Untung gak terlalu keras Tadi dari Mahrez ya Selesai dan Sesara permainan Kita gak efektif Seperti biasa Kayak kita Kurang berani nyerang Kurang adanya Supply bola ke depan Dan kita lengah tadi Dari Haaland ya Kita cuma punya Satu shot Satu target Sudah Selebihnya gak ada Shot apapun Karena memang Susah untuk Masuk menembus Pertanian Haaland City Dan itu PR Buat Simeone Dimana caranya Di babak kedua Kita harus bisa Lebih memiliki Banyak peluang Yuk maju-maju Farah Skelia Shooting langsung Wah keras Tadi dari Farah Skelia Sayang sekali Masih lebar Foden sekarang Masih Phil Foden Bayangi-bayangi KDB Bernardo Silva Oke masih Silva Hati-hati Shooting Breakkick teman-teman Di jarak yang Sangat berbahaya KDB akan eksekusi Ayo Fokus Fandeford Shooting Nice Safe yang bagus Dari Fandeford Langsung Akanji Wih Hampir Bagus Picarddo tadi Stoolnya Akhirnya kita kalah Teman-teman Alvarez dan Picarddo Sama-sama diganti Masuk Hendrik Dan juga Romeo Beckham Tapi tetap Tidak bisa mengubah Skor Tetap 1-0 Untuk keunggulan City Ya ini dia Memang kita Sejauh Tadi Memang masih kalah Dari City Secara Bukan cuma dari Hasil Tapi dari Segi permainan Masih kalah Kita kayak Tidak bisa efektif Di depan Dan ini dia Untuk nilai-nilainya Sebetulnya Not bad Untuk di depan Dari McAllister Valaskelia Pavon Alvarez Dan Picarddo 6 Sebetulnya lumayan Cuma ya itu Kita gagal Mengkonversikan Menjadi goal Picarddo Sebetulnya not bad juga Dia ada 1 shot 1 on target Terus Ya passingnya Sebetulnya tadi Ada beberapa kali Passingnya bagus Sebetulnya kayak Build upnya Dari Picarddo Bagus Tapi ya Ya sudah lah Memang secara tim Kita masih Belum mencapai Ke level itu MU Kembali menang Teman-teman ya 2-0 Chelsea menang Arsenal menang Liverpool imbang Lumayannya Liverpool Imbang Spurs imbang Jadi kita kayaknya Masih tetap Di peringkat ke 3 Harusnya Turun Ternyata Sorry Kita turun 1 peringkat Diselip sama Spurs Soalnya goal difference Spurs 22 Dan ini dia Untuk kelas semen Akhir Sorry Kelas semen akhir Di paruh pertama Betul Kita menduduki Peringkat ke 4 Sebagai suara perdahan Musim lalu Dan Picarddo ini dia Sepanjang Paruh pertama Jadi memang 19 pekan 2 pekan awal Memang Picarddo Tidak dimainkan Dan ini dia Hasilnya Ntar kok 17 ya Harusnya 3 pekan Dia gak amai ya Soalnya kan ada yang Kena karun merah juga Tapi kenapa 17 Aku gak tau Mungkin main dimana ya Di cup Oh iya sama cup Ya 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 Sama cup ya Picarddo bisa mencetak 7 goal dan 6 assist Lumayan not bad Untuk pemain baru Untuk ukuran pemain baru 17 kali main 7 goal 6 on target Sorry 6 assist Not bad Dan skill ini dia Sementara lagi Mau naik Curling ya Curling Sementara lagi Jadi 70 Sama ini sih Low pass Jadi 75 Lumayan Dan finishing itu Balasnya naik 1 ya Dari 82 ke 83 Sepertinya Simeone puas Teman-teman Dengan performa Picarddo ya Jadi Simeone menawarkan Perpanjangan kontrak Untuk Picarddo Tapi aku gak tau Nanti kita lihat dulu Aku belum akan Langsung Merespon Belum akan langsung Aku respon Kita lihat dulu nanti ya The next episode teman-teman ya Kembali laga berat Kita sudah ditunggu oleh Crystal Palace Terus juga ada Arsenal lagi Di FA Cup Dan juga Newcastle United Yaudah lah Oke teman-teman ya Segitu dulu aja Kita ketemu lagi besok Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax